Oke disini saya akan mencoba prop clip yang dimana kita akan coba aja bermainkannya ya Oke jadi seperti ini tampilannya kalau kita mainkan ya kita kalau digeser-geser seperti ini Nah oke cara mainnya pasti sama aja kita akan loncat kesini jadi memang asik ya kalau kita memang pingin main bermain disini guys woi Oke kembali lagi di kreatif HG dimana nih saya akan memberikan tutorial cara bermain game yang ada di Steam komputer pakai HP sebagai controller yang dimana agar kalian itu mudah banget bermain sebuah game yang ada di komputer kalian jadi buat kalian yang lagi mager untuk menggunakan sebuah keyboard kalian bisa gunakan HP sebagai pengendali yang ada di Steam komputer kalian caranya cukup mudah kalian tinggal aja buka Playstore di HP Android kalian walaupun HP kalian itu kentang itu juga bisa digunakan tinggal kalian cari aja di Playstore ada steam link disini saya menggunakan HP kentang ya kameranya masih satu Nah abis itu tekan buka aja Nah jadi maka kalian akan melihat adanya logo Steam yang ada di HP kalian secara otomatis dia akan scan komputer kalian bahwa jika ada koneksi yang sama dengan komputer kalian jadi cara kerjanya adalah kalian harus menggunakan koneksi yang sama ya atau WiFi yang sama nah maka setelah itu maka kalian bisa tekan aja komputer kalian dan dia akan memberikan kode yang dimana kalian harus tekannya 9989 nah setelah itu maka kalian bisa Scroll ke bawah dan lalu kalian tekan confirm nah secara otomatis dia akan menampilkan pengaturan di bagian Steam yang dimana nanti akan fullscreen secara otomatis nah disini nanti kita akan ngetes sinyalnya dimana uploadnya sudah bagus dan lalu kalian tekan oke di komputer juga otomatis dan di bagian touch controller kalian bisa mengatur yang dimana jika kalian ada sebuah joystick ataupun setik agar kalian bisa menggunakan sebuah controller ketika kalian bermain ya lalu kalian tekan aja step lain karena disini saya tidak menggunakan setik makas kita menggunakan HP aja ya buat bermain lalu kalian tekan aja nah maka suaranya akan otomatis berpindah juga ya ke HP kita jadi kita seperti bermain di HP padahal sebenarnya yang bermain hanya komputer saja jadi tergantung dari spek komputer kalian untuk bermain gamenya ya di sini saya akan mencoba bermain stumble guys aja biar sedikit ringan ya kita akan tekan aja oke kita pindah-pindah seperti ini nah jadi kalau kalian mau pindah-pindah seperti ini menggunakan HP kalian lalu kalian tekan a to select dan untuk bermain kalian atur aja disini dan artinya kalau yang hijau itu kalian mulai tekan a nah disini akan diberikan pengetahuan ini dimana untuk mengaturnya ya oke aja nah disini langsung aja kita mainkan aja ataupun bermain hadiah gratis kita mainkan aja ya oke disini saya akan mencoba pro clip yang dimana kita akan coba aja bermain kan nya ya oke jadi seperti ini tampilannya kalau kita mainkan ya kita kalau digeser-geser seperti ini nah oke cara mainnya pasti sama aja kita akan loncet ke sini jadi memang asik ya kalau kita memang pingin main bermain disini gue oke nah disini ada beberapa fitur yang mungkin kalian suka ketika kalian menggunakan steam link ya dimana kalian bisa menekan di bagian ini bagian menu dan di bagian ini kalian bisa memilih kalian mau menggunakan apa kalian bisa menggunakan sebuah controller atau menggunakan sebuah mouse atau menggunakan sebuah track kursor yang dimana kalian geser-geser seperti ini maka kalian bisa menggeser mouse nya ya kalau kalian mau ganti menggunakan controller saja maka juga bisa disini kalian tinggal atur aja dan disini juga kalian bisa mengatur suaranya mau sebesar apa di bagian gamenya kalau kalian mau matikan oke mati kalau mau hidup kan hidup ya dan jika kalian ingin keluar menggunakan steam link ini maka kalian bisa tekan bagian power ini aja maka dia sudah keluar nah jadi itu dia cara bermain game steam yang ada di komputer menggunakan HP sebagai controller sekian dari kreatif lagi jika ada kesalahan dalam video saya dan perkasaan mohon maaf dan jika kalian punya sebuah pertanyaan atau permintaan sebuah tips cara dan tutorial kalian selesai aja komentar di channel ini ya terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa subscribe ya selamat menikmati